Iba fihi hudan lil mutaqin Ini tidak boleh dirubah Terjemahannya boleh dirubah Kalau tidak sesuai dengan kaida Misalnya adanya pergeseran makna sebuah bahasa Di dalam Al-Baqarah misalnya Yang saya bacakan tadi Al-Quran Al-Karim ayat 2 Ya, ayat 2 Al-Quran Al-Karim Surah Al-Baqarah ini Ketika ada kaida rasa bahasa bergeser kemudian Maka Al-Qurannya tak bisa berubah Zalikal kitabula riba fihi hudan lil mutaqin Kitab ini tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Di sini tidak ada disebut Al-Quran Cuma dikatakan kitab Kenapa kita mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab Karena ini petunjuk pada orang bertakwa Bertakwa berarti Islam Islam berarti kitabnya Al-Quran Dihilangkan kemudian kata Al-Quran pun Tak apa dalam terjemahan Tak apa Zalikal kitabula riba fihi hudan lil mutaqin Hari ini terjemahannya adalah Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi orang yang bertakwa 10 tahun kemudian kata Al-Quran dihilangkan Tak apa-apa Kitab ini tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka bertakwa Asalkan zalikal kitabula riba fihi hudan lil mutaqin Tidak direpisi tidak dirubah Silahkan Selama itu melalui standar kaida ilmu Silahkan saja Tapi terjemah Terjemah bukan original text Kadang kenapa terjemah itu terkadang berubah Berubah rasa berubah makna Dengan bergesernya masa Kemudian itu berubah dia Contoh misalnya Kalau di Indonesia ini kan Orang-orang Medan misalnya Kalau motor itu kan kereta Kata kereta kalau di kota saya itu adalah Kendaraan panjang yang punya rel Jadi ada perbedaan Ada perbedaan makna Dengan penyebutan yang sama Ini bisa berubah-rubah Tapi original text Qurannya tidak boleh Tidak boleh Jadi Al-Quran tidak pernah direvisi Yang direvisi itu adalah terjemahan Demikian Ya memang Kalaupun bersahadat Itu kan contoh nih Dari apa namanya Dari Kristen ke Islam kan Lalu dia ke sahadat Nah tiba-tiba Tiga bulan ke depan tuh dia Melanggar tentang sahadatnya itu loh Seperti itu Jadi dia masuk lagi contoh ke Kristen Nah itu apakah dia ada Hukum yang berlaku di Islam bang Seperti itu Hukumnya apa Seperti itu Apa dia Atau azab Atau apa Seperti itu Al-Quran ul-Karim mengatakan begini Di dalam surah An-Nisa Ayat 137 ya Sahabat-sahabat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan begini Inna alladina amanu Thumma kafaru Thumma amanu Thumma kafaru Thumma sdadu Kufran lam yakunillahu Liyaqfira 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 Lahum Walali Walali Yahdiahum Sabila InsyaAllah saya tidak Khilap MasyaAllah benar Gurunda MasyaAllah Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Lalu kemudian Murtad Lalu kemudian Beriman lagi Lalu kemudian Kafir lagi Lalu bertambah Kekafirannya Kata Allah Allah tidak akan Mengampuni mereka Dan tidak pula Menunjukkan kepada mereka Jalan yang lurus Jadi Kaedahnya adalah Inna alladina amanu Sesungguhnya orang-orang Yang beriman Lalu murtad Tuh Apakah ada hukuman Secara data Al-Quran Di sini Diterangkan oleh Allah Summa amanu Kemudian mereka Beriman kembali Berarti setelah dia Murtad Tak ada hukuman Bagi mereka Tak ada hukuman Kenapa? Karena Allah memberi ruang Lalu kemudian Mereka beriman kembali Artinya tidak ada hukuman Tidak ada paksaan Tidak ada paksaan Kecuali Satu Begitu mereka murtad Mereka balik Menyerang Islam Nah itu Yang kemudian Akan mendapat Hukuman Baik bagi negara Kita ini Itu pasti Seperti MKC Saifuddin Ya Saifuddin Padale Itu pasti Tapi kalau dia Hanya sekedar Meninggalkan Islam Lalu kembali Murtad Tidak ada hukuman Itulah ikhrahafiddin Tak ada paksaan Malah Allah mengatakan Summa amanu Summa kafaru Summa zdadu Kufran lam yakunillahu Eh Allahu Yakunillah Ya gefira lahum Walali yahdiahum Sabila Dia beriman Lalu kafir Lalu beriman Lalu kafir Lalu beriman Lalu kafir lagi Kata Allah Lalu bertambah ke kafirannya Kata Allah Apa yang terjadi Allah tidak mengampuni Lagi dosanya Dan Allah tidak Memberi lagi Petunjuk kepada dirinya Itu aja Tak ada masalah Begitu Jadi Beriman Murtad Beriman Murtad Lalu semakin bertambah Ke kafirannya terhadap Allah Allah tidak memberi petunjuk Itu aja Kami umat islam Tak ada hukuman Tak ada gerakan Silahkan Lai kerahafiddin Tak ada Kemudian orang yang Memaksakan orang Masuk islam Tak ada Tapi biasanya Kalau begitu Ada batasnya Gampang sampai Berapa kali Gitu Kalau disini Diterangkan oleh Allah Beriman Lalu kemudian Murtad Lalu beriman Lalu murtad lagi Lalu setelah Murtad Ini dua kali Disini Diterangkan Dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 137 Tapi kalau Orang berakal Orang berkabung Orang berakal Begitu menela Islam Dengan kaidah akal Kemudian tidak menilai Islam dari Oknum-oknum Islam itu sendiri Tetapi dia Merendahkan diri Menatap Kemudian dirinya Sebagai makhluk ciptaan Dengan memandang Al-Quran dan Pondasi akal Sebagai cerminan Maka yakinlah Orang muallaf itu Kalau dia Menar-menar Menjadikan Sandaran akal Sebagai patokan Insyaallah Mereka akan Istiqamah Dalam Islam Bahkan kita lihat Betapa banyak Orang-orang Yang berakal Sehat Masuk Islam Justru mereka Menjadi tokoh Misalnya Kodondi Ustaz Flexi Apa namanya Felix Yau Banyak Di antara mereka Orang-orang yang Benar-benar Menjalankan Hukum Islam Itu karena Mereka menggunakan Akal sebagai Pondasi awal Begitu Berarti Dasarnya ini Selain akal Apa bang Supaya Menjadi Untuk bangun Bangun Pondasi iman Yang itu loh Akal Dasar awalnya Akal Dan Al-Quran Ini aja Dua komponen ini Sejalan Seiya sekata Akal Dan Kitab suci Kenapa demikian Karena pencipta Langit dan bumi Itu maha tahu Dia tahu Hambanya memiliki Akal Dengan dia membawa Buku panduan Akalnya pasti Konek Dengan buku ini Kenapa dikatakan Konek Karena ini adalah Kalamullah Firman Allah Itu adalah Ketetapan Allah Dia memberi Akal kepada manusia Dengan buku panduan Harus konek Tidak bisa tidak Karena Allah itu Maha mengetahui Kalau Allah tidak Maha Kalau Tuhan tidak Maha mengetahui Seperti Di agama lain Tuhannya tidak Maha mengetahui Kenapa saya katakan Tuhan yang tidak Maha mengetahui Manusia Diberi akal Lalu mereka Dibeli buku Tapi bukunya Tidak masuk akal Sehingga yang terjadi Apa Imani aja Itu berarti Kalau Tuhan yang Benar yang memiliki Firman di dalam Kitab mereka Berarti Tuhan itu Tidak maha tahu Na'udzubillah Tuhan menciptakan Mereka manusia Manusia ini Itu sudah pasti Yang tidak bisa diragukan Adalah manusia Manusia ini Pasti ciptaan Allah Yang kita ragukan Adalah bukunya Kenapa bisa Kita meragukan bukunya Karena bukunya Tidak sinkron Dengan akal mereka Nah bagaimana Dengan umat islam Umat islam Sudah jelas Manusia Sudah pasti Diciptakan oleh Pencipta langit dan bumi Lihat bukunya Apakah buku umat islam ini Sinkron dengan akal Umat islam itu sendiri Sinkron Berarti Tuhan yang benar Adalah Tuhan yang berfirman Kepada Al-Quran Bukan Tuhan yang berfirman Yang berkata kepada buku mereka Dengan kata lain Buku mereka bukan kalamullah Dengan kata lain Kitab mereka hanya tarangan Wartawan yang menulis Bukan kalamullah Kenapa Cerminannya jelas Mobil yang keluar dari pabrik yang sama Pasti buku panduannya Diketahui oleh Pembuat mobil tersebut Tidaklah mungkin Kemudian mobil metik Yang keluar dari pabrik Buku panduannya Adalah buku manual Buk mobil manual Gak mungkin Kenapa? Karena yang membuat Kendaraan tersebut Tahu Seluk beluk Untuk mengoperasikan Mobil metik ini Dia tahu Maka buku manualnya pun Harus dia jelaskan Sedetail mungkin Sesuai dengan komponen Yang ada di Mobil tersebut Ini artinya Yang memproduksi mobil Dia juga lah yang menuliskan Buku panduan Tapi kalau Tuhan yang menciptakan manusia Tapi buku yang dipangai Kerangan manusia Maka akan terjadi apa? Irrasional Tidak seimbang Bukunya berkata apa? Akalnya berkata apa? Karena tidak masuk akal Maka imannya Harus lebih tinggi Daripada akalnya Apa yang terjadi? Akal tunduk Kepada iman Sehingga ketika kita berdiskusi Mengangkat satu tema Dalil di kitab Tabrakan dengan akal sehatnya Apa yang dikatakan? Itu karena Dalam diri Ente Tak ada roh halus Karena di dalam diri Anda Tak ada roh kudus Baca lagi dari kitab kejadian Sampai wahyu Kamu jangan menafsirkan sembarangan Banyak Alibi Asumsi Alasan-alasan Yang tidak rasional Yang tidak mendukung Kenapa? Mobilnya Bu Mobil metik Buku yang dibawa Bu Mobil manual Mobilnya Terbitan 2024 Buku Panduan Mengendarai mobil Yang dia pegang itu adalah Tahun 2001 Atau tahun 300 Tidak nyambung Bagaimana dengan Al-Quran? Mau tahun berapapun Al-Quran tetap akan cocok Dengan pola apa Masa apa Saman bagaimana Suasana seperti apa Kondisi seperti apa Secanggih apapun Modern Apapun manusia Al-Quran tetap seirama Dengan lantunan dan ritme Pergerakan kehidupan manusia Ilmunya Pengetahuannya Pendidikannya Apapun itu Al-Quran tetap melambai Seheloi dengan apapun itu Itulah Al-Quran Itulah kalam Allah Kenapa? Karena dia berasal dari Pencipta alam semesta Yang maha mengetahui Makanya Al-Quran selaras dengan akal Kenapa? Karena Al-Quran kalam Allah Berita dari langit Berasal dari pencipta Yang maha mengetahui segala sesuatu Maka ketika manusia menemukan satu ilmu Al-Quran Al-Quran 1400 tahun lebih dulu Mengetahui itu Ketika para ilmuwan menemukan adanya Api di bawah lautan Al-Quran sudah menjelaskan lebih dulu Bung Ketika Al-Quran Ketika Kedokteran mendapatkan semua teman Tentang embryo 1400 tahun Al-Quran sudah uraikan itu Kenapa? Al-Quran berasal dari Yang maha mengetahui Bukan kaleng-kaleng Kami berasal dari cairan yang dibekukan Seperti keju Ini berasal dari mana buku ini? Saya kira begitu Silahkan Ya baik Berarti Poinnya itu Dasarnya Masuk Islam Ya berarti harus berakal Sama Yes Benar sekali Lalu aku mau tanya Pahala nih bang Waktu sebulan yang lalu tuh Tetangga aku kan ada yang meninggal Cuma kan aku Ambil bagian Ambil bagian itu Ini Islam ya bang yang meninggal Ambil bagian itu Aku ini apa Manggul Ini apa namanya Jenajah apa namanya Yang keranda ya Sampai kekuburan gitu bang Itu kita dapat pahala tau gak tuh bang Kalau di Islam gitu Apapun perbuatan yang baik Dalam Islam itu Selama beliau muslim Islam Maka pahala Pahala kebaikan Amalan soleh namanya Makanya Al-Quran mengatakan Orang yang bertobat Beriman dan mengerjakan Amalan kebajikan Maka mereka itu akan masuk surga Dan mereka tidak Dizalimi sedikitpun Tidak dirugikan sedikitpun Makanya seorang yang mu'allaf Ketika kemudian masuk Islam Amalan kebajikan Amalan yang baik Perbuatan-perbuatan yang baik Masa lampau Ketika dia masih kufur Itu dihitung oleh Allah Setelah mereka Syahadat Dosa-dosanya Dihapus oleh Allah Itulah hebatnya Itulah hebatnya Itulah hebatnya Kalau Kristen gimana bang Kalau Kristen itu Sia-sia amalannya Tak ada amalan Tak ada amalan yang dihitung Oleh Allah Karena kehidupan manusia itu Hanya ada dua bung Yaitu Muslim Dan kufur Kenapa saya katakan Al-Quran Sebagai panduan Di dalam Al-Quran Mau dari lembaran halaman pertama Sampai halaman terakhir Itu tak ada kewajiban Kepada orang-orang kafir Seperti misalnya dalam Al-Quran Ya ayuhalladina amanu Kutiba alaikumusiam Wahai orang-orang yang beriman Berpuasalah kamu Diwajibkan atasmu berpuasa Sebagaimana diwajibkannya Berpuasa kepada orang-orang sebelum kamu Yang diberi tugas untuk berpuasa Ada orang beriman Ada gak dalam Al-Quran Wahai orang-orang kafir Janganlah engkau membunuh Wahai orang-orang kafir Janganlah engkau bersina Wahai orang-orang kafir Berbuat baiklah kalian Itu tak ada bang Kafir ya kafir Mau melakukan apapun Itu gak ada pahala bagi mereka Mau apapun yang mereka lakukan Kesiasiaan belakang Kenapa? Karena dia membelakangi pencipta Membelakangi pencipta Seperti itu sahabatku, saudaraku Jadi di Islam itu Simple Islam itu simple Rasional Dan bisa diadu dengan apapun itu Tentang kaida-kaida keislaman Seperti itu bang Tapi kalau di Islam itu yang kafir Apa sih bang? Banyak kafir kalau yang tidak punya agama ya bang Seperti itu Kafir punya kepercayaan Tapi tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi Menyembahnya kepada makhluk Menyembahnya kepada selain daripada pencipta Inilah yang diterangkan Al-Quranul Karim Bahwa orang-orang kafir itu Menyembah selain daripada Allah Menyembah selain daripada yang menciptakan langit dan bumi Ini Al-Quran yang mengatakan ini Tadi makanya saya bacakan Iya silahkan Silahkan bang Terus kongucuk Kayak gitu Bagaimana dengan agama yang lain Bukannya kalau kita semua agama itu kan Yang penting Tujuannya buat kebaikan bang Seperti itu Oh gak bisa Bisa kayak gitu Karena kita diciptakan oleh pencipta langit dan bumi Untuk beribadah kepada dirinya Bukan beribadah kepada yang lain Bukan beribadah Kepada yang lain Harus beribadah kepada yang menciptakan kita Itu kuncinya Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya Sesungguhnya syaitan itu musuhmu Maka perlakukanlah musuhmu itu sebagaimana musuh Jangan malah dikasihi musuh itu Musuh itu syaitan Dalam bahasa Ibrani Kalau berbicara mengenai syaitan itu Yang syaitan Musuh itu syaitan Syaitan itu musuh kita Maka perlakukanlah syaitan itu sebagai musuh Nah sedangkan Yang perlu diketahui Baik di dalam kitab kejadian Iblis bersumpah Akan menyesatkan seluruh keturunan Adam Alayhi salam Seluruhnya Kecuali hanya sedikit Yang akan beribad Di dalam Al-Quran juga begitu Iblis bersumpah Karena kamu sudah Kamu sudah Kamu sudah memberikan tangguhan kepada aku Ya Allah Kata Iblis Maka aku akan menyesatkan keturunan Adam Semuanya Dengan cara apapun akan saya lakukan Berpura-pura jadi baik Berpura-pura mengajarkan ajaran baik Berpura-pura mengajarkan Tuhan datang Dan berupa manusia Maha untuk ngorban dirinya Untuk menyelamatkan orang Semua Semua tipu daya Akan digunakan oleh setan Untuk menyesatkan keturunan Adam Alayhi salam Itu 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 Sumpah Iblis itu Tidak akan kamu dapatkan Kata Kata Iblis kepada Allah Kepada Tuhan Pencipta Tidak akan kau dapatkan Kecuali hanya sedikit Yang akan beriman kepadamu Semuanya akan ku gelincirkan Kedalam api neraka Bersama-sama dengan aku Iblisnya bersumpah Seperti itu Jadi kita harus berhati-hati Memang Jangan karena dia melakukan Kebaikan Wah ini pasti baik Belum tentu Harus Fondasinya adalah Kepada pencipta langit dan bumi Begitu sodara Oke Berarti nih Kan kalau Kalau aku kan berarti Kristalnya bang ya Iya Berarti Pencipta langit dan buminya Berarti Yesus dong Kalau kita Gimana Gimana Pencipta langit dan buminya Itulah Itulah yang saya katakan Bum Inilah yang Al-Quran katakan Kemudian ketika Iblis berjanji Allah menyuruh Iblisnya Sebelum Sebelum kita keturunan Adam ini Allah memerintahkan kepada Iblis Wahai sujudlah kamu kepada Adam Pasajadal malaikat Kulluhum ajma'un Lalu maraikat semuanya bersujud Kepada Adam alaihissalam Bersujud menghormat Kepada Adam Inlah Iblis Kecuali Iblis Istagbarawakana minal kafirin Kecuali Iblis Karena dia sombong Dan dia termasuk golongan Orang-orang yang kafir Sekarang Yesus datang Di tengah-tengah Bani Israel Datang nih Jangan pakai Al-Quran Kalau di Al-Quran kan Sudah sangat jelas Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel Menyeru kepada Bani Israel Apa kata Nabi Isa Wa qalalmasihu ya Bani Israel Ya Bani Israel Abudullah Rabbi wa rabbakum Innahu man yusrik billah Fakadu harramallahu alaihi jannah Wa ma'wahun nar Nabi Isa nih Manusia yang datang kepada Bani Israel Yang lahir tanpa ayah nih bung Mengajarkan kepada Bani Israel Wahai Bani Israel Sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu Yesus Demikian juga adanya Wahai Maria Jangan kau sentuh aku Tapi datanglah kepada saudara-saudaraku Katakan kepada mereka Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu Yohanes 4 nomor 22 Aku dan kamu Menyembah Tuhan yang kita kenal Sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal Kami menyembah Apa yang kami kenal Yesus menyembah Yesus menyembah Sementara saudara mengatakan Apakah Yesus itu pencipta langit dan bumi Apa yang salah disini Kitab kalian yang mengajarkan Roma 10 nomor 9 Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan Maka dia akan diselamatkan Itu kitab saudara Tapi pengakuan Yesusnya mengatakan Aku datang bukan atas kehendakku sendiri Ada kesaksianku yang lebih penting Daripada kesaksian Yohanes Pembaptis Bahwa segala mujizat yang aku lakukan Mujizat itu yang bersaksi tentang aku Bahwa aku adalah rasul Bahwa aku adalah utusan Jelas itu Yohanes 5 nomor 36 Nah sekarang permasalahannya Bagi kami Yesus itu adalah pencipta Kok bisa kayak gitu Yohanes 12 48 Barang siapa yang menolak aku Dia sudah ada hakimnya Yaitu mereka yang kemudian Tidak menerima firman Yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman Nah sekarang Di dalam Yohanes 12 48 itu Barang siapa yang menolak aku Dia sudah ada hakimnya Yaitu firman yang pernah aku ucapkan Di tengah-tengah Bani Israel Firman-firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman Nah anda datang nih di akhir zaman Dibangkitkan oleh Allah Lalu kemudian Isa di dalam Quran dihakimi Apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka ini Menyembah dirimu Maka Yesus akan berkata Loh Saya hanya mengatakan Siapa yang menolak aku Dia sudah ada hakimnya Yaitu firman yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman Aku tidak pernah mengatakan sembalah aku Aku tidak pernah mengatakan akulah pencipta Siapa yang mengajarkan ente Kalian dikatakan oleh Yesus Enyahlah daripada aku Kalian semua adalah pembuat kejahatan Kenapa demikian? Karena buku panduan yang anda jadikan Acuan itu bukan dari Tuhan Makanya isinya begitu Yang satu bagian mengatakan Yesus itu adalah pencipta Darinya bersumber segala sesuatu Yohana 1 nomor 3 Tapi pengakuan yang oknum ini Yang dipihnakkan darinya Segala sesuatu mengaku Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Hancur Oke karena itulah kemudian pencipta hanya satu Di Al-Quran ditanya Orang yang disembah oleh orang Kristen ini Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim Laka deka farallatina qalu innallah thalisu thalasa Wa ma min ilahin illa ilahu wahid Kafirlah orang Yang mengatakan bahawa Allah adalah satu dari tiga Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada dia Jika mereka tidak berhenti dari ucapan mereka Kata Allah pasti orang-orang kafir diantara mereka akan ditimpa azab Yang pedih Nah ini Allah menghakimi Nabi Isa Wa iska'allahu ya Isa bin Maryam Wahai Isa Nabi Rasul Yang kuutus kepada kaum Yahudi Apakah engkau yang mengajarkan mereka menyembah dirimu Maha suci engkau ya Allah Aku tidak pernah berkata apa yang bukan hakku untuk aku katakan Yohannes 12 49 Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Untuk aku katakan dan aku sampaikan Apa yang aku diperintahkan kepadaku Wahai Bani Israel Aku cuma mengajarkan kepada kalian kan waktu itu Sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu Bahkan kepada Iblis sekalipun aku ajarkan kepada mereka Hanya kepada Allah sajalah engkau berbakti Loh kok kalian malah justru menuhankan aku Malu aku pada Tuhanku wahai orang-orang Kristen Kenapanya engkau menyembahku Pernah aku ajarkan rupanya Tak pernah Yesus Ya sudah nyarlah daripada aku Kalian semua pembuat kejahatan Matthew 7 nomor 23 Itu dalil bang Silahkan Oke baik Mantap bang Zuma Gini bang yang saya bingung nih bang Dari apa namanya Kemang-kemang yang nyanya ke teman-teman kan Gak ada jawaban yang saya bingung itu Ceritanya kan orang Kristen sama Islam itu Hampir sama ya tentang Maryam Ceritanya alurnya Nah itu yang aku bingung itu Yang surat Al-Nisa itu nomor 157 Terkait Isa Isa itu sama Yesus sama apa beda Iya baik Jadi sebenarnya gini bung Antara Nabi Isa alaihissalam itu Secara pengajaran Itu tak ada hubungannya sebenarnya dengan Kristen Saya ulang lagi ya Antara Kristen dan Yesus itu sebenarnya tak ada hubungannya Tak ada hubungannya Nabi Isa alaihissalam Datang kepada Bani Israel Mengajarkan hikmah Injil Apa hikmah Injil itu Pengajaran Mengajarkan Bani Israel Kembali kepada hukum Torah Meskipun sebagian dari hukum itu dihalalkan Untuk dilanggar oleh Yesus Nah ketika Nabi Isa alaihissalam Datang kepada Bani Israel Bani Israel melakukan pembangkangan Terhadap Nabi Isa alaihissalam Makanya dikatakan ketika Ibunda Maryam itu hamil Orang-orang Yahudi datang kepada Maryam Ya uhtah Harun Makana abukim ra'asau'in Wa makana tsu'mu ki bagian Wahai Maryam Saudara perempuan Harun Ayahmu bukan orang yang berperanggi buruk Berahlak buruk Ibumu juga bukan seorang pesina Tapi kenapa kamu hamil Kenapa kamu bersina Kata orang-orang Yahudi Kenapa kamu bersina Ini tuduhan ketika Maryam Kemudian dikatakan dalam Al-Quran Wahai Maryam kata mereka Sungguh engkau ini telah membawa Sesuatu yang sangat mongkar Di tengah-tengah kita Kamu pesina Kamu terkotok Maryam Kenapa kamu hamil Kenapa kau bersina Siapa yang telah berbuat ini Kepadamu Sedangkan kamu ini adalah Keturunan Harun Keturunan orang baik-baik Ayahmu bukan orang yang berperanggi buruk Ibumu juga bukan orang pesina Kata orang-orang Yahudi pada masa itu Apa yang terjadi kemudian Pak Asyarat Seilaih Mujisat terjadi Maryam kemudian menunjuk kepada anaknya Lalu Orang-orang Yahudi berkata apa Kaipa nukallimu mankana fil mahdi sabiyan Hei Maryam Bagaimana mungkin kami akan berbicara Dengan anak orok bayi Kayak begini Mana mungkin kami kemudian bisa berbicara Kepada bayi Ada-ada saja kamu Maryam Apa yang terjadi kemudian Mujisat terjadi Pembelaan Nabi Isa Terhadap ibunya yang dituduh bersina Apa kata bayi tersebut Ini Abadullah Bayi seketika mengeluarkan suara yang lantang Wahai kalian Bani Israel Aku ini adalah Itu kata bayi tersebut Dan Tuhan menjadikan aku seorang yang diberkahi Dimana saja aku berada Dan Tuhan memerintahkan kepada aku Untuk mengaksanakan ibadah solat Dan menunaikan zakat selama aku hidup Dan aku Ini masih bayi ini yang ngomong Berbakti kepada ibuku Dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong Lagi celaka Ini seorang bayi Mungil ngomong Membela ibunya Yang dituduh oleh orang-orang Yahudi Sebagai pesina Betapa mulianya Sang bayi ini Tapi kalau kita lihat cerita yang ada di dalam Bible Yang konon katanya memuliakan Yesus Yang ada apa Ibunya bertunangan dengan seorang laki-laki Lalu mengandung dan seterusnya Habis itu punya adik lagi Bernama Yaakobus Simon Judas Dan satu lagi Yusuf Tapi kalau di Islam Nabi Isa dimuliakan ibunya Dibela mati-matian Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Isa Wassalamualaikum wariawama wulid Wayawama amut Wayawama uba'atuhaya Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada aku Pada saat aku dilahirkan Pada saat aku diwafatkan Dan pada saat aku dibangkitkan Dari kematian kembali Nah Sehingga Ketika kemudian Pembangkangan demi pembangkangan Begitu dia bayi Sudah di fitnah Jadi besar dia diungsikan Jadi besar kemudian dimusuhi oleh orang-orang Yahudi Pengaruh Nabi Isa Dengan mujizat yang diberikan oleh Allah Mengakibatkan kemudian orang-orang Yahudi Semakin banyak percaya kepada dia Orang-orang Farisi Ahli Torah Gelisah Ini bahaya ini Orang ini Lahir ajaib Mak lakukan mujizat begitu banyak Orang semakin banyak percaya kepada dia Kita terancam Semakin banyak ikut kepada Nabi Isa Kita semakin terancam Maka muncullah kemudian makar Orang ini harus kita bunuh Bagaimanapun caranya Harus kita bunuh Bahaya ini Ini ancaman Bisa-bisa kita akan dikuasai oleh penjaja Romawi Kalau kita tidak menghabisi orang ini Maka mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi Isa Apa yang terjadi oleh Allah Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Ali Imran An-Nisa 157 Ternyata Allah mengangkat kemudian Nabi Isa 158 Allah mengangkat Nabi Isa Sehingga yang mereka bunuh adalah Orang yang menggantikan Nabi Isa Tutup cerita Tutup buku Tak ada lagi cerita Kristen berunakol Tutup cerita Tak ada Kristen di situ Berjalan waktu Prak 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 Muncul orang-orang Farisi Yang menginginkan jempol dari penjaja Romawi dan Yunani Mengambil tragedi penyaliban ini Sebagai simbol angkatan jahat Untuk mereka jual kepada Romawi dan Yunani Prak 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 Muncullah agama Kristen kemudian Barulah muncul yang disebut Yesus Barulah muncul disebut Lucas, Marcus, Matthius, Yohannes, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale Barulah muncul surah-surah itu semua Dijual kemana? Kepada non-Yahudi Muncullah Kristen Tak ada hubungannya Ketika propaganda Makar terjadi pada masa itu Al-Quran kemudian muncul Mencucikan mereka Maka muncul ayat Di dalam Al-Quran Sebagaimana yang kita bacakan tadi Allah tidak menginginkan kesesatan terjadi kepada keturunan Adam selama-lamanya Ketika kemudian bencana ini datang Allah digantikan dengan seorang manusia bernama Yesus Musibah besar terjadi kemudian Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW Untuk meluruskan kaidahnya Untuk meluruskan ajarannya Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran Siapakah mereka pembohong itu? Mereka adalah yang setelah datang kepadanya Islam Diajak kepada Islam Tapi mereka menolak Islam Itulah pembohong Pendusta yang sebesar-besarnya pendusta Dan Allah mengatakan Dan Allah tidak memberi petunjuk pada mereka yang zolim Ini dibengkokkan ajaran Makanya kenapa dikatakan dibengkokkan? Bukti pembengkokannya adalah Antara akal mereka penganutnya Dengan buku yang mereka jadikan sebagai kitab suci Kotonya sih kotonya Itu tidak sejalan dan tidak selaras dengan akal Kenapa? Karena buku yang mereka jadikan panduan itu bukan dari Allah Yesus tidak memberikan legitimasi kepada perjanjian baru Tak ada Yesus tidak pernah bertemu dengan lukas penulisnya Tak ada Yesus tidak mengenal Paulus Yesus tidak mengenal Markus Semua penulis Bible tidak dikenal oleh Yesus Tak ada satu pun diantara mereka yang memiliki sanat jelas dari Yesus Mata rantai penyampaian mereka tidak sampai kepada Yesus Dan itu bisa saya pertaruhkan Artinya bahwa ketika Al-Quran datang menceritakan kemudian tentang Sooknum ini Lebih valid Al-Quran Karena yang datang setelah Nabi Isa terangkat hanya pembengkokan Kalau kita ingin menalar lebih jauh Kita netral ini Kita kaji Al-Quran kita kaji Bible Apa yang disampaikan oleh Bible kemudian Yesus berkata apa? Waspadalah kepada pengajar palsu Waspadalah kepada Nabi palsu Siapa Nabi palsu? Bertemu, mengaku, bertemu Mesias di Padanggurun Mengaku, bertemu Yesus di dalam bilik penjara Waspadalah kata Yesus Nah siapa yang harus dibaswadai? Anda baca kitab kejadian sampai kitab pahyuk Tak ada satu pun dalih di dalamnya yang mengatakan Waspadalah kepada Nabi palsu yang datang dari Arab Semua Nabi palsu berasal dari Yerusalem Yerusalem Nabi-Nabi palsu dari Yerusalem Nabi-Nabi palsu dari tengah-tengah kita sendiri Nabi-Nabi palsu datang kepada Yahudi Yang mengaku-ngaku Yahudi Nabi-Nabi palsu sergala nyamar seperti domba Nabi-Nabi palsu menganiaya murid Yesus Itulah Nabi palsu Baginda Rasulullah Muhammad SAW Tak pernah sekalipun mengaku bertemu Yesus Mesias di Padanggurun Bertemu Yesus di dalam bilik Tidak pernah Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah memasukkan Ajaran-ajaran palsu ke dalam kitabnya orang Yahudi Tidak pernah Sedangkan yang dikatakan dalam Bible Nabi-Nabi palsu memasukkan pengajaran-pengajaran ke dalamnya Dan untuk menyesatkan banyak orang Jadi Berbahagialah saudara-saudara non-muslim Yang masa hidupnya bertemu dengan kami para apologet Islam Yang masa hidupnya bertemu dengan umat Islam Yang masa hidupnya ada pada zaman umat baginda Rasulullah Muhammad SAW Kenapa dengan kami Islam dengan kami hadir Kami menjelaskan menguraikan pokok permasalahan sebenarnya itu disitu Sekali lagi saya katakan kesimpulan 30 detik terakhir Yesus yang adalah oknum Nabi Rasul yang diutus kepada Bani Israel Tak ada satu persen pun hubungannya dengan agama Kristen Saya boleh taruhan Kalau ada pendeta yang bisa menyambungkan ajaran Kristen dengan Yesus Saya berhenti jadi apologet api Saya nyatakan sebagai ketua pembina tutup Demi kebenaran Kalau ada pendeta yang bisa menyambungkan antara ajaran Kristen dengan Yesus Secara historikal Secara pengajaran Legitimasi Yesus Terkait dengan penamaan Kristen Terkait dengan pengutusan Rasul-Rasulnya Kristen Terkait dengan kitab sucinya Kristen Terkait dengan pola agamanya Kristen Terkait dengan pola ketuhan dan pola ibadahnya orang Kristen Saya pertaruhkan saya punya nama besar Untuk berhenti jadi apologet yayasan yang kubentuk kubekukan Silahkan tunjukkan dan hadapkan saya dengan pendeta itu Saya tunggu sampai 500 tahun ke depan Demikian 500 tahun 2 menit Yuk Ibu Kud Tahu memang tidak ada lagi Bang Ya tidak ada Tidak akan mungkin ada Mustahili Mantap Ya gini Bang Mungkin kan yang saya tanggapin terkait apa namanya Kristen Yesus tidak mengenal Kristen seperti itu Tapi kalau faktornya kalau di dalam sejarah Ya Bang Yesus itu dibaptis Seperti itu Dibaptis Sedangkan kalau di muslim kan tidak ada pembaptisan Seperti itu Lalu Yang kedua Yesus itu Berdoa Dua Bapak kami Sedangkan kalau di Islam sendiri Tidak ada yang namanya doa Bapak kami Seperti itu yang dipakai Lalu Kalau di Kristen ini Kan dia percaya Yang namanya Tritunggal Bang Seperti itu Kalau di Makanya kalau saya bilang sih Yesus ya lebih Ke Kristen Bang Kalau saya bilang seperti itu Boleh disimpulkan Boleh disimpulkan Boleh Balik Gini Bang Saya simpulkan Bang Seperti itu ya Kalau dari Kalau saya pribadi Yesus itu memang sudah ada sih Bang Dari dulu Seperti itu Karena lahir Yesus itu ke dunia Itu bukan awal kehidupan Daripada Yesus Seperti itu Di Alkitab mengatakan Bahwa Yesus itu sudah ada Nah dia memiliki Eksensi Bang Seperti itu Kayak Atau keberadaan Bahkan sebelum Di dunia Ada Dia sudah ada Seperti itu Contoh Saya kasih dalilnya Kayak ayatnya Di Yohanes 17 Ayat 5 Bunyinya Oleh sebab itu Ya Bapak Permuliakanlah Aku Padamu sendiri Dengan kemuliaan Yang kumiliki Di hadiratmu Sebelum dunia Ada Dan sekarang Ya Bapak Muliakanlah aku Bersama dengan Kemuliaan yang kumiliki Bersama Sebelum dunia ada Ya jadi karena Yesus Adalah Allah Yang datang Kedalam dunia Menjelma Menjadi manusia Dan kemanusiaannya ini Bukan awal Daripada eksensi Bang Seperti itu Jadi ya Yesus itu memang Udah ada sih Bang Seperti itu Itu aja sih Menanggapinya Baik Al-Quran Menjelaskan gini Bukan hanya Yesus kemudian Yang mampu Yang mampu Mengatakan hal tersebut Kenapa Karena di dalam Al-Quran Surah Al-Araf Ayat 172 Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Saudara juga Saudara nih Saudara bagus Itu sebelum Exist Sebagai makhluk biologis Saudara sudah ada Saudara sudah ada Loh kok bisa kayak gitu Yesus Allah mengatakan itu Alastu dirabikum Dia bertanya kepada Saudara bagus Eh Hamba ku Ciptaanku bagus Apakah kamu bersaksi Bahwa ku Ini adalah Tuhanmu Saudara bagus Itu berkata Ya aku bersaksi Kau itu adalah Tuhanku Sekarang aku tanya Saudara bagus Apakah anda mengingat itu Bahwa pada masa Anda belum dicipta Sebagai makhluk Di atas muka bumi ini Anda pernah berjanji Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita Yang menciptakan kita semuanya Bahwa engkau mengakui Dia adalah Tuhanmu Saudara akan mengatakan Enggak Aku gak pernah Gak merasa Gitu loh Masa sih Iya Gak merasa Memang Kita gak merasa itu Kenapa Kita diberi selubung oleh Allah Kenapa kita diberi selubung Karena kita terbatas oleh biologis Yang mengikat ruh kita ini Ruh kita terkekang oleh biologis kita Sehingga dimensi ruh itu Tidak sepenuhnya Kemudian diberikan pengetahuan itu kepada kita Ibarat kata gini Sebelum kita masuk ke dalam kelas untuk ujian Semua masalah-masalah yang ada di dalam Yang akan muncul kemudian di dalam meja ujian itu Kita dapatkan semua di dalam buku panduan Di dalam pengajaran kita Wah ini mah gampang Kalau ditanya tentang ekosistem Ini jawabannya Kalau nanti di dalam ujian ditanya tentang Macam-macam Macam-macam Jenis-jenis binatang Karnipora, omnipora, hewan-hewan dan seterusnya Gampang ini kok ada jawaban Kita baca semua tuh Kita hafal Sandi-sandi Kita hafal semua rumus-rumus Selesai Hapal kita Oh menghapal Ujian nasional dulu-dulu nih Satu halaman Satu malam Satu malam Satu halaman Satu minggu sebelum kemudian ujian matematika Satu buku cetak Itu dihapal semua Hapal mati-matian Begitu masuk di dalam kelas Berhadapan dengan soal ujian Hanya tiga nomor yang bisa diisi Padahal soal-soal tadi ini Semua hafalan sudah kita ketahui Apasnya begitu di uji Tapi lupa Tapi kita katakan Oh iya Saya akan-akan Saya pernah tahu ini dimana Tapi lupa Begitu lonceng berbunyi Keluar dari kelas ujian Begitu baca Soal tadi Lihat ibu Ya Allah ya Ini kan sih Sudah hafal kemarin Ini kan jawabannya Kok baru sekarang Aku ingat Ini kan tadi jawaban ini Allah Kenapa bisa begitu Jadi ketika Ruh masuk ke dalam tanah Barulah kemudian mengatakan Oh iya Dulu di alam ruh Soalnya sudah pernah berjanji kepada Tuhanku Tapi kenapa ketika saya hidup di bumi Justru menyembah kepada makhluknya Ini yang terjadi Karena kenapa Karena dimensi kita Dimensi kehidupan kita Dibungkus oleh Fana biologis Yang terbentuk dari tanah Yaitu jasad ini Jasad ini Kalau itu dasar pijakannya Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Begitu juga Nabi-nabi yang lain Bukan hanya Nabi Isa Bukan hanya Yesus Jadi para nabi Sebelum mereka kemudian Dicipta sebagai manusia utuh Mereka dipanggil Untuk membuat perjanjian agung Di hadapan Allah Nabi Isa Nabi Musa Nabi Adam Semua nabi Berkumpul mereka Di hadapan Allah Lalu Allah bertanya kepada Para nabi-nabi ini semua Manakah aku memberikan Kitab dan hikmah Kepada mu Wahai para nabi Lalu datang Kepada mu Seorang rasul Yang membenarkan Apa yang ada pada kalian Nisaya kamu akan Sungguh-sungguh Beriman kepadanya Dan menolongnya Allah berfirman Apakah kamu setuju Dan beriman Atas perjanjianku ini Atas yang demikian itu Para nabi Di masa pre-eksistensi Pun sepakat Kami setuju Ya Allah Lalu Allah berfirman Kalau begitu Mari Bersaksi bersamaku Dan aku pun bersaksi Dengan kalian Masa pre-eksistensi Para nabi Sudah ada Bersaksi bersama Dengan Allah Tentang datangnya Seorang rasul penutup Yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Diterangkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 81 Kalau tadi kemudian Seluruh anak keturunan Adam Sudah ada sebelum mereka Dicipta jadi manusia Para nabi juga ada Pada masa mereka Belum dicipta Sebagai makhluk biologis Di atas muka bumi ini Jadi dengan alasan Permuliakanlah aku Permuliakan aku Sebelum dunia ini dijadikan Itu bagi kami Hanyalah Kacang dua kelinci Bukan satu hal yang istimewa Karena kenapa Semua anak keturunan Adam Sudah pernah melakukan Ikhra di zaman ruh Mereka dicipta oleh Allah Demikian Eh Mana anak ini Masya Allah Gurunda Sayang sekali orangnya Terjatuh ke bawah Terjatuh atau oleng Mungkin ada reaksi lah Jadi akal sehatnya itu Memberontak Masya Allah Oke silahkan Adindah ketua Kalau ada yang mau disampaikan Saya cari kopi dulu Air minum Mana panitia ini Air minum Mana panitianya Panitia mana panitia Kopi campur Masaku Masaku kopi Ya Kalau dia pusing Tandanya dia berpikir Ya Gak tahan Lalu dia turun Atau Diripot mungkin Karena Teman-teman yang melihat Bahwa bahaya ini Bisa mu'alap ini Sudara kita Turunkan cepat Sejati kan Kalau dibilang tadi Materinya berat Enggak juga Standar-standar aja Jadi enggak Enggak usah pusing lah Itu sebenarnya Dinalar dengan Akal-akal Standar aja dulu itu Belum masuk Materi yang berat Itu memang Standar kan Materinya Standar bang Itu materi Materi lama Yang sering kita Sampaikan Dan kajian itu pun Saya terima dari Antum semua Biasanya Justru Narasi Gurunda ini Memimpin akal sehat kita itu Menggiring Merasa nyaman Merasa tergiring Dan memang Menuju kepada suatu Tujuan yang Oh iya iya Bener juga ya Oh iya Akal sehat gak nolak Ya gitu Ya kalau berakal sehat Start Amin Amin Semoga Ya inilah yang sering dipakai Orang-orang Mempelajari Webernya sendiri Seperti Banyuma tadi Menyebut ada Felix Siau Ada Ada Ustana Baban Yang lain-lain Inilah yang Mereka pelajari Kembali ke akal sehat Akhirnya ya Mualab itu tadi Standarnya disitu Jadi untuk memeluk Islam itu Gak perlu jauh-jauh Belajar dulu deh Belajari Webernya dulu Dengan pakai akal Tanpa tendensi Doktrin yang berlebihan Gitu ya Banyuma Iya Iya Tidak lebih Gitu sih Sederhana kok ini Tapi nikmat loh Sederhana tapi nikmat Kayak Rumpadang Masya Allah Yuk Oten Yang mau naik lagi Kristen sehat Mau berdiskusi Silahkan naik Ambil permintaan Yang Kristen Yang Kristen Yang Kristen ya Yang Kristen naik Tapi tadi ada Bagus juga tadi Pertanyaannya Kalau memang Islam itu Mengikuti ajaran Yesua Masya Ya kenapa Gak dibaptis Kan gitu satu Terus kenapa Gak konsisten Sama hukum Taurat Gitu ya Nah itu loh Tadi penjelasannya Banyuma Sangat logis banget loh Insya Allah Ya kenapa Kami gak dibaptis ya Karena kami Bukan mengikuti Ajaran Yesus Kami bukan Mengikuti Taurat Kan kita ada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ada Al-Quran Kita di Banyuma Nerangin bahwa Islam itu Al-Quran itu Gak pernah ditelan oleh Jaman Justru Jaman ini Menyesuaikan diri Apapun itu Ke Al-Quran Begitu gitu tadi ya Banyuma Benar Bang Jadi kalau Ada dari kalangan Kita yang Ngaku-ngaku Dari kalangan kita Penjelasan kita Ini keliru Dan Dianggap bahwa Apologet Islam Indonesia ini Tidak bisa memberikan Hal yang positif Terhadap umat Ya saya sarankan Silahkan dirikan Yayasan lain Misalnya Apa Airi Airi Apologet Airi Apologet Islam Republik Indonesia Jadi bikin Yayasan baru Bernama Airi Lama-lama Iri Bukan Iri sih Maksudku Bukan Iri Bukan Iri Bang Bukan Iri Bukan Iri Bila Airi Apologet Islam Republik Indonesia Disingkat Iri Gitu Iri nih Gitu ya Cakep juga Ini Saran Gurunda Cakep juga Yuk silahkan Bagus Bagus Jadi bikinlah Apologet yang keren Nama itu Iri Jadi Supaya tidak capek-capek Nyebutnya Wah ini dari Yayasan Iri Gitu Apa Iri Apologet Islam Republik Indonesia Kan gitu Ya Kan udah ada yang bikin Bang Namanya Laskar Air Dibikinnya Bang Aku gak peduli Dengan itu Yang saya sarankan Ini teman-teman Yang masih sehat Pake aja Yayasan Iri Apologet Islam Republik Indonesia Gitu-gitu lah Kalau saya Kalau saya Jangan ada kata Islamnya Jadi Apologet 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 Netral aja Udah Apologet Itik Ya boleh lah Itik Itik aja Ini aku Mau umumkan ya Sakit Anjir Ini lagi Banyak Kamu Iri Ini Banyak Beredar Ini Banyak Beredar Di media Sosial Dengan Meninggalnya Uti Wati Menai Itu Ada Pt-ptt Itu Mengatasanamakan Apologet Islam Indonesia Mengucapkan Bila Sungkawa Itu bukan Dari kami ya Itu bukan Dari api Itu orang Itu orang Dari Dari Airi Mungkin Bang Ya itu Dia Airi Mungkin Apologet Tidik Tidik Cuman Dia Typo ya Jadi Pakai Nama api Ya Dia Memakai logo api Terus Pt-ptt nya Seperti itu Itu bukan Dari kami Kami tidak Bertanggung jawab Tapi kami akan Mengambil sikap ya Kami akan Pelajari siapa Orang ini Kami akan Menempuh Jalur hukum Kami berikan Somasi ya Orang-orang Yang kayak begini Orang tidak Bertanggung jawab Jadi teman-teman Juga jangan terlalu Terpesona ya Bahwa logo api Mengucapkan itu Itu bukan dari Api Bukan Itu dari Itik Karena tidak Tidak sesuai Kaedah juga Coba Kan Penyekutu Allah Diterima amal ibadahnya Kalau kita mau Mereview kemarin Memorial bagaimana Putih Watimena ini Waktu hidup Sangat membenci Nabi Muhammad Selalu Diapari Digorek Terakhir menginjak Al-Qur'an kan Jadi Kalau kelakuannya Seperti itu Terus Ada yang mengatas Namakan api Mengucapkan Bela Sungkawa Sebagaimana Dia seorang muslim Janganlah Itu bukan Itu Itu sekali lagi Bukan dari api Tapi dari itik Itu Airi Airi Republik Indonesia Ya Allah Ya Kari Dan yang Kalau sudah terlanjur Lewat Di beranda anda Semuanya Diblokir aja Itu bukan dari api Itu Hanya orang-orang Yang tidak bertanggung jawab Orang yang ingin Makan daging Terpaksa dapat Itik tetangga Itik tetangga Yang diambal Jembat Jembat Ini ada tamu Bang Nanti Ya Kelomang 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 silahkan Kelomang kok racing Gimana ceritanya ya Kita gak bisa jalan Malah tidur Kelomang kok tidur Gimana sih Ini semalaman joget Semalaman joget Semalaman joget Ini kecepatan berapa Semalaman joget Meniru-niru Tuhannya orang Setelah Sadar Sekarang Ngorok dia Capek Capek Menghujat Semuanya Dihujat Tunggu kemarin Capek dia Tidak dapat Panggung Semuanya Disalahkan Ngorok dia Capek Beleng-beleng Beleng-beleng Oke kita Samit Eh Sambut Sambut Pak Dadan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bisa masuk juga Sinaikan Silahkan Pak Dadan Siapa tahu Ada yang tidak ingin Disampaikan Silahkan Bang Begini Bang Jumat Ternyata Ada yang disampaikan Silahkan Bang Ya Kan Saya suka Dari Dari dulu sih Dari SMA Suka Debat Diskusilah Sama orang-orang Kristen terutama Terus misalnya Mereka Misalnya bertanya Atau misalnya Di kumpul-kumpul Kristen Kemudian Saya misalnya Sudah menjelaskan Tapi Mereka Tetap Bidang ngerti Boleh gak Kalau misalnya Nge-IAL Seperti itu Kita mengeluarkan Misalnya Apa ya Surat Alimron Ayat 61 Boleh gak kita Sejauh mana Nabi diperintahkan Untuk bermubahalah Apakah bisa diterapkan Oleh Oleh kita Ayat Mubahalah Itu Yang Yang Femen Haja Kami Mba Dima Kami Lali Fakulta Alun Ad Wab Nabi Anab Wab Nabi Wab Kuman Wab 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 Sambang Kita hidup Di bawah Naungan Hukum Yang berlaku Di Nusantara Kita ini Berbeda Dengan Kaida Yang datang Pada Masa Rasulullah Kemudian Fakulta Alun Ad Wab 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 Rasulullah Kemudian Melakukan Ini Disebabkan Karena Pada Masa Itu Beliau Penguasa Dan Tekanan Kemudian Terkait Konsentrasinya Dengan Keadaan Pada Masa Itu Kalau Kita Sekarang Kita Hanya Sekedar Mengingatkan Saja Kita Mengingatkan Mereka Mau Menerima Alhamdulillah Tidak Menerima Juga Tidak Apa Apa Seperti Itu Abang Oke Terima Kasih Bang Soalnya Saya Pernah Di Apa Rumah Apa Ya Sudah Akhirnya Saya Tantang Aja Itu Permatian Bahlah Permatian Bermatian Asya Allah Mereka Mereka Tidak Mau Bermubah Bahlah Tidak Boleh Kita Oke Dalam Keadaan Tertentu Tertentu Ya Gak Gak Apa Tapi Itu Secara Secara Ini Ya Benar-benar Bisa Terjadi Dalam Keadaan Bahasa Apa Resmi Gitu Bang Tapi Saya rasa Itu Kondisi Itu Di Indonesia Kita Aman Aman Kecuali Skala Kecil Misalnya Yang Abang Ceritakan Ya Saya Pernah Si Siapa Di Apa Si Torokos Si Apa Ya Pernah Dua Kali Toros Saki Toros Saki Kemudian Saya Ya Sudah Kita Bermubahala Ajalah Gitu Pedagang Siri Beliau Itu Ya Seperti Itu Sebenarnya Kalau kita Lihat Ada Dua Pilihan Di Di Ayat 64 Juga Ada Itu Kita Bisa Pilih Yang Lain Fainta Wallau Fakulu Fakulu Shadu Bianna Muslimun Gitu Ini kan ceritanya tentang ini Orang-orang Najran Najran Iya Dia Tuhannya Allah juga Masalahnya Kalau mereka itu Cuman Menyebutukan Nabi Isa Kalau disini Allah dihinakan Dihinakan Nah itu Tidak Nyambungnya nanti Berbeda Kalau Masalah Rasulullah Mereka juga Menyembah kepada Allah Tetapi Di persekutukan Kemudian Allah Itu Mereka akui Mereka akui Kenapa Kemudian Mereka Tidak datang Ketika Rasulullah Tantang Karena Sebenarnya Hati mereka Itu Beriman Membenarkan Kerasulan Nabi Muhammad Cuman Ya Sejatinya Mereka Itu Kufur Sombong Iri Gitu Ini Kebanyakan Terjadi Di Indonesia Ini Tahu Sebenarnya Kebenaran Itu Ngerti Paham Mereka Tahu Tapi Karena Ego Ya Dengki Apa Yudas Itu ya Dengan Isha Itu kan Nah Kemudian Saya cari-cari Di Gospel Barnabas Oh Ternyata Disitu Kejadiannya Saya ingin Tahu Aja Ternyata Disitu Pada Saat Datang Di Gospel Barnabas Boleh Nggak Kita Misalnya Kesana Bisa Aja Bang Bisa Karena Kenapa Al-Quran Menjelaskan Ini Kade Kadeja Akum Rasul Nayubayin Lakum Telah Datang Kepada Kalian Wahai Ahli Kitab Rasul Kami Yang Menjelaskan Dari Isi Kitab Yang Kalian Sembunyikan Kan Gitu Bisa Berarti Menjelaskan Dari Isi Kitab Yang Kalian Sembunyikan Dan Membiarkan Sebagian Isinya Untuk Tidak Dijelaskan Maka Muncul Pertanya Apakah Memang Ada Kitab Yang Tidak Apokripa Itu kan Artinya Kitab Yang Disembunyikan Bukan Palsu Tapi Disembunyikan Ya Betul Ya Jadi kan Kemarin Itu kan Saya Masih Ya Kemarin Kemarin Masih Nyari Dimana Gitu Ya Prosesnya Prosesnya Allah Menyerupakan Itu Ternyata Pada saat Kejadian Disitu Gitu Nah Di Gospalop Depart Rapas Itu Saya Baru Tahu Gitu Disitu Ceritanya Pada Saat Di Apa Si Yudas Datang Itu Nabi Nabi Isha Kemudian Diangkat Gitu Kan Jadi Saya Namunya Itu Di Gospal Rapas Gitu Boleh Boleh Kalau Saya Justru Dapatnya Di Masmur Dapatnya Di Torah Di Maksudnya Kitab Yang mereka Anggap Sebagai Taurat Di Kejadian Dapatnya Di Keluaran Dapatnya Di Ulangan Amsal Karena Yesus Sendiri Yang Mengatakan Dalam Kitab Itu Bahwa Harus Tergenapi Apa Yang tertulis Tentang Aku Di Dalam Taurat Di Dalam Kitab Pranabi Dan Di Dalam Kitab Masmur Kalau Kita Lihat Dalam Masmur 37 Itu Wah Kena Benar Benar Kena Apalagi Kalau Kita Berbicara Mengenai Tanda Yunus Sudah Selesai Saya Juga Kan Mulai Itu Kan Terutama Apa Kita Pitar Model Sevar Ya Gitu Kan Ya Itu Cuman Itu Kan Di Apa Yang Di Tanah Saja Gitu Ya Itu Yang Lebih Teral Gitu Sumber Dari Orang Orang Yahudi I Boleh Ya Kita Bisa Mempelajari Apa Mempelajari Belajar Bahasa Ibrani Secara Mendiri Gitu Oh Ya Bisa Kebetulan Guru Saya Ada Disini Beliau Itu Ladinda Yonatan Nandar Cuman Biasanya Kan Murid Yang Malas Datang Ini Guru Yang Malas Kenapa Malas Karena Muridnya Nggak Pernah Pintar Capek Gurunya Ngancar Boleh Nggak Bertanya Lagi Iya Gimana Bang Ya Bang Zuma Itu Kan Luan Biasa Gitu Kan Ya Al-Qurannya Hafalan Kurang Yang Bagus Terus Pengetahuan Itu Dulu Juga Saya Dulu Ya Puluhan Tahun Yang Lalu Ketika Di SMA Juga Saya Sudah Beli Buku Ahmad Dedak Gitu Kan Terus Ditandain Gitu Kan Apa Yang Harus Dipertanyakan Memang Parah Parah Orang Orang Seperti Ketika Membeli Hadis Hadis Yang Tidak Beriman Tidak Berzinah Orang Orang Yang Yang Seperti Itu Kemudian Disangkanya Mereka Itu Kok Kenapa Menafsirkan Jadi Tidak Disebut Tidak 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 Apa Aneh Gitu Kan Ya Karena Mereka Hanya Membaca Terjemah Setelah Membaca Terjemah Mereka Kemudian Dari Hasil Kekuatan Akal Pikiran Mereka Itu Menela Terjemahan Itu Jadi Tidak Sampai Kepada Poin Kalam Tidak Sampai Kepada Poin Al-Quran Dia Hanya Diterjemahan Ribut Bertengkar Dengan Terjemahan Terima Terima kasih Berarti Tidak Usahlah Kita Bawa Ayat Untuk Bermubahlah Dengan Orang Orang Kita Menjelaskan Saja Cukup Berikan Yeremia 23 Nomor 40 Bahwa Apa Yang Kalian Praktikan Hari Ini Itu Adalah Aib Kekal Noda Yang Memalukan Yang Tak Akan Pernah Terlupakan Karena Ajaranya Berasal Dari Nabi Yerussalam Ya Sama Sama Assalamualaikum 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 Ya Ada Tamu Selamat Bergabung Kak Rita Rosli Dari Islam Kristen Uti Rita Innalillahi Warnir Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terlalu Semangat Aku nanyain Noten Ini Mau Menyapa-nyapa Aja Nih Menunggu Saur Siap-siap Silahkan Dilanjut Bang Zuma Dan Teman-teman Iya Iya Di Insya Allah Bang Bagus Tadi Ayo Balik Lagi Kalau Memang Tadi Kepental Masih Mau Lanjut Diskusi Ayo Mantap Tadi Pertanyaan Juga Bagus-bagus Penjelasan Guruda Juga Bagus Menggiring Anda Menggunakan Akal Sehatnya Cuman Nggak Happy Ending Tiba-tiba Menghilang Gitu Aja Mana beliau Masih ada Di bawah Nggak Yang dari Jerman Yang dari Jerman Mau naik Tidur Tidur Jadi Saya ganti Mbak Hadi Mungkin Lagi Ini Dia Sarmin Selamat Malam Oh iya Nggak Tau Mbak Sarmin Ya Pasarmin Selamat Malam 3 2 1 Oke Pasarmin Agama Kristen Yang mau diskusi Silahkan Minta Perminta Parjanto Selamat Malam Agama Apa Muslim Bunda Apa yang mau Disampein Bang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Minta Pendapat Sama Bang Jumah Ini Bang Saya Kalau Habis Sholat Subuh Sering Nonton Debat Debat Gini Bang Tapi Banyak Yang Hujat Hujatan Itu Bang Itu Gimana Itu Bang Ditonton Apa Jangan Hujat Hujatan Hujat Hujatan Bagaimana Maksudnya Ya Islam Hujatan Tidak Tidak Mengolok Al-Quran Tidak Mengolok 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 Allah Sebenarnya Kaidah Debat Itu Itu kan Pada Prinsipnya Yang Allah Tunjukkan Kepada Kita Itu kan Menyampaikan Dengan Hikmah Kan Gitu Ya Hanya Terkadang Memang Kita Tidak Bisa Menghindari Adanya Keadaan Dimana Termasuk Saya lah Lisan Itu Susah Untuk Dikontrol Kekuatan Berfikir Sadar Dengan Keadaan Yang kita Miliki Pada Saat Kita Tempur Perang Logika Itu Terkadang Memang Kita Lepas Lepas Kontrol Yang Sejatinya Itu Sebenarnya Tidak Boleh Cuman Ada Pernyataan Allah Di dalam Al-Quran Illa Lathina Zalamu Minhum Ya Selama Keadaan Itu Bisa Memberikan Manfaat Yang Lebih Daripada Mudaratnya Ya Tak Apa-apa Karena Terkadang Untuk Meluruskan Hal Yang Bengkok Dibutuhkan Pukulan Atau Tempaan Yang Keras Hanya Saja Kalau Misalnya Sudah Berlebihan Yang Mending Diturunkan Aja Seperti Itu Abang Makanya Ya Gimana Satu Lagi Bang Oten Kok Bangga Dengan Buya Sakur Sama Ibnu Kalam Ya Karena Sejatinya Lalat Itu Mau Dikasih Buah Harum Seperti Apapun Mereka Cenderung Memilih Sampah Sehebat Apapun Kita Meyakinkan Kemudian Pasti Mereka Lebih Percaya Lebih Milih Sampah Itu Jawabannya Makanya Saya Katakan Bahwasanya Yang Terjadi Fenomena Yang Ada Terkait Dengan Pengakuan Mereka Terhadap Orang-orang Yang Menurut Kita Menyalahi Kaida Yaitu Cerminan Bahwa Mereka Ini Sifatnya Seperti Lalat Memang Kebaikan Yang Ditorehkan Oleh Para Apologet Islam Dianggap Sebuah Kesalahan Dan Kemudian Ketika Yang Mengajarkan Mereka Itu Adalah Orang Yang Sepaham Atau Berpihak Dengan Mereka Maka Mereka Akan Cenderung Kepada Pendapat Itu Karena Pendapat Ini Pendapat Pendapat Mereka Itu Menyalahi Al-Quran Menyalahi Kemudian Kaida Islam Tapi Mengatasnamakan Islam Maka Pasti Mereka Akan Suka Pasti Mereka Senang Begitu Bang Oke Bang Makasih Bang Sarannya Mudah Mudahan Sehat Selalu Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Jen Selamat Malam Magam Apa Jen Jen Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa yang Mau disampaikan Mau Mau Beritanya Aduh Nah Orang Orang Yang Murtad Apa Dibiarkan Atau Dibagaimanakan Mau Yang Semangat Bang Kok Lemes Banget Sih Ini Mengganggu Kententraman Yaitu Bang Cuma Itu Terima Terima kasih Orang Murtad Orang Murtad Itu Ya Silahkan Aja Bang Selama Mereka Tidak Kemudian Menghujat Dan Menyerang Islam Kembali Silahkan Aja Yang Harusnya Kita Salahkan Itu Orang Yang Ada Di Sekeliling Orang Tuanya Ibu Babanya Saudara Saudaranya Kenapa Bisa Anaknya Murtad Makanya Apologet Ini Diadakan Justru Karena Menghindari Payung Sebelum Hujan Kita Menghindari Murtad Itu Terjadi Sehingga Apologet Ini Diadakan Tapi Anehnya Ketika Ada Gerakan Yang Kita Lakukan Seperti Ini Ada Saja Yang Tidak Senang Padahal Tujuan Daripada Apologet Islam Indonesia Ini Dibentuk Adalah Untuk Menyampaikan Pesan Bagaimana Kemudian Islam Itu Harus Sampai Tembus Kesanubari Generasi Muda Kita Sehingga Mereka Terkait Dengan Mili Keyakinan Mereka Tidak Lagi Ragu Mereka Tidak Lagi Abu Mereka Sudah Tahu Dengan Pasti Bahwa Yang Diajarkan Para Ulama Yang Diajarkan Oleh Para Kiai Itu Adalah Sesuatu Yang Benar Benar Sesuai Dengan Apa Yang Dihinkan Pencipta Langit Dan Bumi Dikarenakan Apa Dari Aspek Agama Lain Sudah Dijelaskan Oleh Para Apologet Bahkan Apologet Mempertontonkan Diskusi Dengan Level Manapun Dari Kalangan Mereka Mereka Terseok Sehingga Generasi Islam Itu Bangga 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 Dengan Keislam Kalau Selama Ini Generasi Kita Solat Berislam Berislam Tapi Girahnya Itu Tidak Terlalu Masuk Tapi Setelah Mereka Tahu Ternyata Islam Agama Kita Ada Satu Kebanggaan Yang Harus Kita Percaya Diri Sehingga Umat Islam Dengan Pola Keagama Mereka Memahami Dua Aspek Aspek Kebenaran Islam Dan Aspek Kesalahan Di Luar Agama Islam Dengan Adanya Dunia Apologet Ini Jadi Orang Yang Murtad Ya Mungkin Karena Mereka Terlambat Untuk Menonton Menonton Daripada Debat Diskusi Lintas Agama Seperti Ini Telat Mereka Itu Itulah Makanya Fungsinya Kita Bentuk Api Kita Semangati Kemudian Nah Teman Teman Yang Ada Di DPW Ini Juga Saya Menghimbau Yuk Jangan Selalu Minta Disemangatin Teman Teman Di DPW Sekarang Sudah Ini Redup Kenapa Karena Tak Ada Lagi Jangan Jadi Anak Bayi Gitu Jadikan Diri Kita Ini Sebagai Pendakwa Jadikan Diri Kita Ini Begitu Masuk Di Api Sebagai Orang Yang Muncul Sebagai Generasi Generasi Dari Para Pejuang Apologi Awal Jangan Sikit Sikit Minta Dukungan Gak Pernah Lagi Di Group Di Group Telegram Tak Pernah Lagi Kita Komunikasi Udah Capek Oh Dakwah Itu Tak Pernah Redup Jangan Cuman Emporia Semalam Aja Dakwah Itu Kita Tidak Tetap Harus Bersemangat Api Jantim Jangan Pernah Lemah Api Di Jambodayu Jangan Pernah Surut Api Capri Capri Jangan Pernah Surut Berjuang Makanya Kita Kasih Ruang Kemudian Untuk Bentuk Kemudian Sesunan Pengurus Kita Kasih Kepercayaan Sepenuhnya Dengan Antum Berkembang Ayo Berkembang Jangan Cuman Dua Hari Tiga Hari Semangat Habis Itu Redup Boleh Berdakwah Itu Harus Benar Totalitas Terus Kan Ceritanya Kan Jauh Darur Langtuman Kan Terus Ketika Pulangi Ibunya Kan Khawatir Lah Enggak Mau Kalau Murtad Terus Pasti Hidur Itu Salatnya Itu Dijaharkan Biar Cerok-cerok Biar Hilang Apa Pikiran Singar Murtad Seperti Itu Kalau Kaget Bukti Lu Mau Pergi Terus Selanjutnya Mau bertanya Lagi Kan Saya Juga Pernah Muda Mungkin Penonton Penonton Banyak Yang Mudah Mudah Kadang Ada Get Atau Pemikiran Semakin Religious Semakin Islamik Itu Semakin Kayak Gak Asik Atau Gak Gimana Pernah Merasakan Juga Ketika Muda Itu Gimana Yang Menyikapi Seperti Itu Atau Bikin Wadah Yang Seperti Apa Terima kasih Ya Sebenarnya Api Ini Kalau Sudah Dipertemukan Dengan Orang-orang Yang Benar-benar Sehati Seiyah Sekata Api Ini Bisa Menjadi Wadahnya Bagaimana Kemudian Anjang Muda Mudi Berkumpul Berapologet Bersama Hanya Saja Mungkin Belum Bertemu Dengan Orang-orang Yang Peduli Dengan Itu Jadi Kita Berharap Kemudian Nanti Kedepannya Ada Di Antara Kita Yang Bisa Bersinergi Benar-benar Mengembangkan Api Ini Dengan Semangat Apologet Islam Indonesia Amin Allah Amin Karena Kita Punya Divisi Kita Punya Kemudian Bagian-bagian Di dalam Organisasi Ini Yang Bisa Sali Mengembangkan Satu Sama Lain Ya Hanya Disayangkan Kalau Mereka Yang Bergabung Di Api Ini Hanya Eporia Sesaat Hanya Karena Pingin Ketemu Dan Pingin Tanda Tangan Dan Ingin Jumpa Dengan Bang Suma Ajanya Setelah Berjumpa Setelah Dapat Tanda Tangan Udah Redup Itu Sayang Sayang Kalau Seperti Itu Semangatnya Jadi Saya Menghimbau Melalui Pertanyaan Saudara Zen Saya Menghimbau Teman-teman Api Dimanapun Berada Ayo Semangat Jangan Setengah Perjuangan Masih Panjang Tongkat Estapet Ini Akan Kita Berikan Kepada Generasi Kita Berikutnya Untuk Itulah Jangan Jadikan Teman-teman Kita Sebagai Orang Yang Mendukung Selama Ini Jadi Kecewa Dengan Kita Mundur Kalau Di api Itu Tak Pernah Mundur Coba Lihat Bang Suma Dari Sejak Anda Kenal Bang Suma Itu Tak Pernah Surut Sedikit Pun Apapun Musibahnya Apapun Yang Terjadi Tetap Semangat Bukan Hanya Sekali Sekali Aja Atau Karena Ada Tujuan Setelah Tidak Tercampai Tujuannya Kecewa Mundur Orduk Enggak Bang Suma Tak Kenal Yang Seperti Itu Makanya Bang Suma Tetap Exist Tetapi Organisasinya Yang Kadang Mundur Sendiri Hebat Kan Biasanya Organisasinya Yang Melejit Orangnya Yang Mundur Kalau Bang Suma Kagak Anda Mau Tawarkan Organisasi Apapun Ayo Saya Tetap Berdiri Tidak Pernah Kemudian Mundur Saya Didampingi Oleh Saudara Saudara Saya Ada Ketua Saya Dinda Alif Kemudian Ada Bang Handi Ada Dinda Yonatan Nandar Ada Dinda Blokir Permanen Ada Kores Semua-semuanya Berjuang Sampai titik Darah Penghabisan Nah Teman-teman Harusnya Gitu Alhamdulillah Yang semangat Lagi semangatnya Ini adalah DPW Sultra Bulan Bulan Insya Allah Kita Ada Kegiatan Di sana Saya Diundang Sebagai Pemateri Bulan Juni Di Kendari Nanti Akan Sama Dengan Kodondi Di sana Nah Harusnya DPW DPW Ini Juga Seperti Jabar Jawa Barat Bandung Kan Kemarin Sudah Dilantik Langsung Oleh Oleh Kita Harusnya Itu Sudah Terprogram Kita Bikin Kegiatan Yuk Habis Habis Lebaran Halal Bihalal Kita Undang Bang Suma Ya Buktikanlah Bahwa Kita Ini Umat Islam Yang Bersantu Dan Bertekad Untuk Menjadikan Islam Ini Sebagai Rahmatan Lil'alamin Di Negara Kita Ini Riau Bikin Bikin Kegiatan Kemudian Habis Lebaran Api Halal Bihalal Dan Seterusnya Medan Bikin Kegiatan Dan Seterusnya Bali Semangat Dan Seterusnya Palu Semua Bikin Habis Pengurus Pusat Peliling Untuk Memberikan Safari Tablik Akbar Berkunjung Ke setiap Provinsi Untuk Bertemu Dengan Saudara-saudara Api Yang ada Di Sana Jadi Kita Tidak Hanya Sebatas Online Tapi Kita Offline Juga Kenapa Belum Offline Karena DPW-DPW Masih Belum Bergerak Secara Terstruktur Gitu Loh Bandung Sudah Sudah Kita Sahkan Pada Saat Di Jakarta Depok Kemarin Tapi Saya Belum Mendengarkan Suaranya Bandung Entah Itu Sibuk Karena Apa Dan Seterusnya Tapi Minimal Semangat Da'wah Kita Berapologet Membela Islam Itu Jangan Surut Seperti Itu Gitu Bang Zen Ya Terima kasih Bang Juma Masukkan Saranya Mantap Iya Iya Ya Mau turun Ya Makasih Sama-sama Jadi Jangan Kemudian Api itu Dinilai Dengan Komal Lucu Aku Nggak Mau Semangat Lagi Aku Sudah Livekan Komalnya Api Ini Tapi Bang Suma Tak Datang Besoknya Live Lagi Bang Suma Tak Masuk Lagi Semangat Jadi Hilang Makan Pun Tak Enak Tidur Pun Tak Nyonyap Itu Itu lagu Karangan Siapa Itulah Saya Melihat Dan Menilai Jadi Jangan Jangan Kayak Begitu Kita Sudah Capi-capi Bikin Komal Ketua Kita Nggak Pernah Hadir Pendara Kita Nggak Pernah Hadir Udah Bumbar Pejuang Kerupu Toples Nggak Kayak Gitu Bung Pejuang Sejati Itu Lebih Besar Urat Berdiri Urat Betis Daripada Betis Sendiri Jangan Jangan Pernah Suruh Sekalilah Ilaha Ilham Jangan Mundur Jangan Mundur Kalau aku Beda Bang Aku Lep dari Pagi Sampai Pagi Dibilang Cari Koin Bang Nah Itu Semangat Harus Berjuang Berjuang Terus Ya Kuat Satukan Kemudian Tekad Gabungkan Kekuatan Jangan Ayo Kita Bikin Komal Kenapa Kita Kan Sudah Di Api Bikin Komal Yuk Begitu Bang Subang Nggak Ada Komalnya Jadi Curhat Jadi Komalnya Jadi Tempatnya Yan Yan Aku Tak Mau Dikalau Aku Kepada Nenek Muki Per Apanya Kita Samput Dulu Ada Dokter Ada Dokter Assalamualaikum Dokter Jauh Joharina Waalaikumsalam Terima kasih Udah Dijinkan Bergabung Walaupun Saya Barusan Mau Ngomong Sesuatu Denger Bang Zuma Cerita Jadi Ketawa Jadi Mungkin Yang Kalimat Ini Apa Namanya Adanya Api Ini Langsung Aja Bicara Ya Nggak Bapak Nggak Bapak Bu Dokter Nggak Masalah Pasien Disini Memang Kadang Rewe Sunti Manti Aja Sekalian Jadi Gini Kalau Yang Saya Sering Saksikan Di Apologet Apologet Inilah Beberapa Waktu Lalu Gitu Kan Pemurtatan Itu Kan Nyata Yang Sering Kali Jadi Pendekatan Itu Faktor Ekonomi Faktor Mungkin Pendidikan Gitu Ya Bang Zuma Ya Mungkin Dari Kawan Yang Lain Seperti Itu Nah Tapi Makanya Saya Tenang Gitu Dengan Adanya Forum Ini Enggak Terjadi Disana Aja Kok Gitu Di Kalangan Yang Profesional Gitu Nyata Itu Ada Gitu Ya Katakanlah Dilingkungan Kami Dontor Spesialis Tidak Satu Tidak Dua Ada Gitu Dan Memang Kalau Dilihat Upayanya Itu Sama Seperti Yang Diceritakan Disini Misalkan Mulai Menggoyang Goyahkan Semua Agama Benar Sama Kayak Dulu Pernah Ada Tutorial Untuk Memurnakan Seseorang Itu Kayak Ada SOP Dari Pihak Seperti Ini Nah Itu Ada Gitu Jadi Menurut Saya Gerakan Seperti Ini Apa Ya Tetap Harus Dijalankan Gitu Dan Ya Karena Sekarang Di Profesional Bisa Kena Di kalangan Yang Bisa Benar Benar Seperti Itu Dan Mungkin Kenapa Saya Menjadi Sangat Notis Gitu Ya Pernahlah Di Prospek Untuk Untuk Dimurtadkan Seperti Ini Tapi Pada Waktu Itu Saya Gak Tahu Ada Di Indonesia Ada Apologi Ada Zakir Saya Tanya Cuma Zakir Naik Sama Madidat Doang Gitu Ya Gak Tahu Di Indonesia Ada Gitu Kira Kira Tiga Tahun Atau Beberapa Tahun Yang Lalu Tapi Emang Betul Sepertinya Bang Zuma Tadi Bilang Gitu Selama Ini Mungkin Nyambung Ke Yang Tadi Siapa Bang Dia Puasa Ya Ramadhan Gitu Yaudah Mungkin Sebagai Ritual Aja Satu Ketika Saya Akhirnya Membaca Bible Gitu Ya Karena Ya Diprospek Kita Harus Punya Argumentasi Juga Ya Kita Buka Gitu Benar Benar Walaupun Itu Nyeselnya Dulu Belum Tahu Ada Forum Sepertinya Kalau Tahu Kayaknya Lebih 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 Bagus Dulu Ini Tahunya Belakangan Banget Ketika Sudah Rekonsiliasi Udah Selesai Udah Gitu Baru Nonton Kayak Ginian Lagi Gitu Baru Tahu Ada Di Indonesia Nah Jadi Memang Akhirnya Saya Harus Berkata Gitu Ya Pada Ya Pada Dokter Umum Pada Perawat Bidam Orang Saya Kenal Gitu Justru Sujud Terindah Menjadi Seorang Muslim Menurut Saya Bang Zumaya Itu Justru Ketika Kita Membuka Kitab Agama Lain Gitu Kedokteran Ini Udah Senibah Sama Benar Suki Sama Bang Nanda Juga Banyak Apologi Gitu Itu Kan Udah Nggak Terbantahkan Sekali Gitu Ya Bahkan Kalau Di bidang Saya Dermatologi Di bidang Kulit Itu Yang Apa Saya Lupa Surat Anissa Yang Akhirnya Bisa Apa Itu Kalau Dan Kisahnya Sakit Naik Itu Seorang Profesor Di Thailand Akhirnya Bersahadat Ya Karena Ayat Tersebut Jadi Saya Dekat Sekali Dengan Kebenaran Tapi Ya Masih Ada Juga Yang Bisa Dan Berhasil Di Prospek Itu Aja Sih Yang Yang Mau Saya Sampaikan Agak Belepotan Ya Karena Ketawa Ketawa Sih Tadi Mau Enggak Kok Bu Dokter Kami Paham Apa Yang Bu Dokter Sampaikan Meskipun Lebih Banyak Yang Tidak Paham Di Bawah Bukan Bercanda Bercanda Kok Paham Kok Kita Jangan Kan Saya Paham Dokter Dokter Ini Titelnya Ini Dokter Jauharina SPDP Ini Titel Baru Apa Itu Sepesialis Apa Itu Sepesialis Dermatologi Dan Penereologi Atau Estetika Betul Ya Dok Betul Makasih Habis Baca Profilnya Langsung Baca Profilnya Dulu SPKK Bang Handi SPKK Tapi Sama Kompetensinya Sama Cuma Sekarang Jadi SPDVE Aja Namanya Ya Makanya Dokter Estetikanya Cukup Mumpuni Struktur Tadi Supaya Menghindari Daripada Misionaris Itu Harus Pelajari Senjatanya Dia Supaya Mudah Untuk Mengkantarnya Begitu Ya Dok Awalnya Gak Gitu Awalnya Masih Lakum Lindu Kumali Adin Iya Yang penting Aku Islam Jadi Ada Satu Titik Ketika Sudah Menggeret Islam Agama Teroris Nah Itu Saya Mendidih Itu Titik Didi Saya Terkena Disitu Nah Akhirnya Diam Diam Saya Belajar Sampai Berapa Kali Nonton Dokter Kambel Sama Dokter Zakir Nak Itu Kan Dokter Zakir Nak Kalau Bahasa Inggris Loget Untuk Itu kan Bahasanya Bang Zumba Kebetulan Kan Sama-sama Dokter Jadi Nafasnya Satu-satu Jadi Beliau Ini Dulunya Pernah Sekolah Seminari Jadi Mungkin Paham Cara Pendekatannya Seperti Itu Jadi Tapi Seminari Yang Gagal Makanya Jadi Dokter Gitu Mungkin Nah Itu Apa Namanya Setelah Saya Belajar Di Ahmadida Dokter Zakir Naik Gitu Kan Ini Bisa Berargumentasi Balik Akhirnya Gitu Kan Itu Lumayan Sih Gak Sampai Gak Sampai Kebang Suma Juga Berani Gitu Cuma Nafasnya Udah Satu-satu Udah Mulai Gemeteran Gitu Kan Ya Abis Siapa Yang Terima Gitu Ya Kalau Agama Kita Waktu Itu Diseret Dalam Asumsi Sebagai Agama Teroris Itu Waduh Saya Marah Banget Si Waktu Itu Tapi Gak Langsung Ngarah Saya Belajari Agamanya Dulu Gitu Saya Potong Dik Ya Dok Kita Sih Gak Pernah Merendahkan Profesi Dokter Profesi Dokter Itu Profesi Yang Sangat Muliah Banyak Menolong Orang Tapi Saya Rasa Sayangnya Kalau Ada Dokter Disini Yang Sering Dilipat Lipat Sama Banyuma Namanya Dokter Adi Itu Siapa Itu Ada Namanya Dokter Adi Masih Dokter Umum Dia Oh Iya Iya Saya Dengar Di Komal Weren Bisten Ya Dia Itu Kalau Mengenangani Pasien Itu Lancar Dia Pinter Dia Kita Enggak Rendahkan Profesinya Dia Tapi Kalau Sudah Membahas Tentang Teologis Kok Jadi Dilipat Kok Jadi Kok Jadi Begitu Gitu Dok Kenapa Ya Saya Enggak Arti Ya Cuma Kalau Berdasarkan Opini Saya Doktrinnya Memang Udah Terlalu Kuat Kali Ya Gitu Sampai Bisa Percaya Sekarang Gini Kalau Saya Kan Perspektif Kita Ilini Aja Perspektif Teologis Satu Dua Tiga Tiga Jadi Satu Saya Enggak Ngerti Misalkan Tentang Embriologi Embriologi Yang Tentang Pembentukan Janin Itu Kan Nyata Nyata Itu Aduh Jauh Sekali Kan Dari Pengetahuan Sekarang Gitu Masa Saya Kalau Iyakan Seperti Itu Kan Kalau Logiknya Gini Kalau Habis Debat Dokter Adi Habis Debat Bang Juma Terus Dia Nangani Pasien Takutnya Orang Sakit Batuk Yang Dikasih Kalau Panaks Gitu Terlalu Jauh Itu Aja Sih Kayaknya Enggak Bang Andi Itu Beda Enggak Gitu Masih ingat Banyumanya Dokter Adi Ya Ingat Bukan Bukan Dilipat Bang Di Injek Injek Di Kucek Iya Saya Pernah Dengar Itu Di Komal Sama Dokter Dokter Adi Itu Ya Saya Pernah Dengar Beliau Bernarasi Sama Bang Suma Di Komal Ya Sudah Saya Rasa Cukup Dari Saya Saya Tuhan Dapet Koin Alhamdulillah Boleh Tahu Dok Domisili Di Mana Dok Saya Di Jakarta Ya Boleh Sekiranya Nanti Kalau Banyuma Datang Mau Berobat Beliau Ini Dokter Memerobat Ada Panu Di Pipi Sebelah Kiri Saya Di Jakarta Bang Handi Gitu Kan Ya Ada Makassar Makassar Aku Dekat Cipto Aku Dekat Cipto Kenapa Aku Disalin Dekat Cipto Saya Kuliah Disana Sepuluh Tahun Bang Handi Dekat Dekat Umum Dan Spesialis Yang Kanya Gue Bilangin Cipto Sebut Cipto Aja Udah Ya Sudah Mungkin Ada Kawan Kanoten Yang Mau Naik Saya Terima Kasih Ini Udah Dinaikkan Disini Buat Ma Esti Dan Teman Teman Apalagi Banzuma Terutama Terima Terima Sama Sama Berdok Sarang Loh Tau Nama Nonton Sering Malah Dulu Tapi Belakangan Ulangnya Malem Sibuk Apalah Gitu Jadi Jangan Nonton Ini Kan Mau Saur Ini Loh Buka Buka Tiktok Isinya Komal Coba Naik Pas Banget Temanya Tadi Ngomongin Tentang Pemurtatan Terus Anak Muda Yang Apalah Yang Mahal SDSD Dokter Dokter Jawa Rina Pernah Dokter Rina Dia Saya Itu Kok Sd Kok Comor Laki 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 Gitu Fitnah 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 Jadi Sebelum Turun Dok Seling Bergabung Sama Kami Kalaupun Tidak Bergabung Mantau Mantau Kali-kali Ada Pasien Yang Perlu Dikemo Kan Kebanyakan Disini Otanya Nggak Dialan Dok Astag Dokter Itu Aku Cuma Mau Nyampain Yang Dibawa Dibawa Itu Pada Kepo Dokter Menikah Belum Aduh Pribadinya Dada Lupa Dibawa Disuruh Aku Danya Aku Nama Ku Dite Unda Tidong Dengan Jawabannya Ngerti Dong Jawabannya Oke Kalian Ini Nanya Sembaran Kedokter Lama Kamu Dikasih Suntik Sapi Dibawa Itu Dibawa Orang Itu Ngetik Aku Oke Saya Pamit Dulu Ijin Turun Ya Terima kasih Bang Handi Semuanya Assalamualaikum 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 Kalau Ada Pesini Mau Diruk Ya Hubungi Saya Ya Kalau Dokter Masih Berkenaan Ya Berbagi Nomor Lah Kali-kali Kita Butuh Dokter Kan Dua Malah Senat Sosi Senat Masih Baru Melahirkan Kan Orang Lima Ya Bukan Begitu Kadang-kadang Kita Butuh Dokter Dalam Malam Bagaimana Si Orang Kulit Kulit Kecantikan Bang Handi Situ Mau Cantik Bukan 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 Yang Minimalkan Ya Perada Jari Dokter Umum Bang Juma Bang Hadi Bang Hadi Mau Suti Bibirnya Bang Juma Kayak Si Elia Gitu Gini Loh Masih Disini Kita Bu Kadang-kadang Ada Oten Kan Yang Sakit Permanen Kan Perlulah Operasi Bibir Bia Kayak Bibir Bayi Bayi Gorilla Kalau Melebarkan Diapain Gitu Kan Bisa Konsul Gitu Kan Bagus Juga Cocok Yang Mau Disunat Kan Bisa Diarah Kan Ke Beliau Nah Disunat Pake Cangkul Ada Pula Dokter Kecantikan Sunat Bang Biar Dipercantik Potongannya Di model-model Kayak Kuih Lapis Kan Bisa Dokter Kulit Tapi Cantik Loh Ini Kok Pasien Dibawa Ini Kau Pada Pada Ini Kayaknya Pada Semangat Ada Dokter Masuk Ini Pasien Dibawa Ada Berobat Ada Berobat Konsul Argumennya Maksud Kuen Cantik Ada Yang Cie 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 Gitu Beliau Praktik Di Jakarta Beliau Praktik Di Jakarta Aku Tahu Tempatnya Kok Jadi Kalau Ada Yang Mau Jadi Pasien Dokter Tadi Silahkan Saja Nanti Ya Kalau Kita Sini Dokter Apologi Ini Cara Kita Mengobati Orang Sakit Itu Tidak Pake Injeksi Tidak Pake Suri Cuman rata-rata pasien kita belum sembuh kabur Salahnya Bang Juma ngasih resep Dia pakai resep Bang Juma Jadi dia ke apotek Beli obat lain jadi salah obat ya Nanti kalau pasiennya Bu Rasmi itu Tidak usah lagi di ini banget Langsung diikat aja diikat Ikat Kasih pallium 5 Kasih pallium 5 langsung tidur Rendam dia rendam Rendam air sampai lubang hidungnya Disanti mati Jangan ya Ditenggelamkan di air Abis itu diikat di bawah Dibaptis sapi Jangan airnya dipanasi Sampai mendidih Ada lagi gak dokter yang Ayo stand right Ada nih ada nih Kurang ajar kali mulutnya ini Yang di bawah ini Apa Apa dibilangnya Bu dokter kemana dirimu sayang Aduh klenong Klenong Kasar lo bibir tebal lo Pake sayang-sayang pula didapet sama bini lo baru tau rasa lo Hehehe Sok muda Hehehe Dokter dokter dimana kamu sayang Aduh parah Terkutelpon bini lo baru tau rasa lo Hehehe Hehehe Ada nih red 38 ini siapa nih red 38 Red Hello Red Senyum udah itu red WZ gigi mau menggelora Hehehe Hehehe Ah si red naeng gak mana turunin Gak ngomong-ngomong Gubik orang bugis banget Gubik Bapak kromi motogeneseng Gubik 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 Hehehe 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 Hai mana dokter Armani gadawatin ada dokter Armani dokter Armani naik disalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gurun dan rumah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga penuh Ustadz Alim dan Nandar ya tadi sebetulnya saya ingin berbicara ketika waktu masih ada dokter seperti tadi ya sesama dokter kan ya begitu jadi saya hanya sekedar untuk memberikan masukan tapi setelah sebelum itu saya perkenalkan diri saya sebetulnya asalnya dari Sabah ini Bang Jumah sahabat-sahabat Kalimantan Utara Malaysia 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 cuma saya dulu pernah belajar lama di Indonesia saya tematan kemudian dari Umih di Medan lalu diteruskan di Umpadah Bandung jadi ya ini berdasarkan apa pengalaman saya hanya berbagi sesudah saya pulang ke Malaysia saya sebetulnya salah satu ketua daripada pembina mu'alab di Sabah gitu ya makasih Masya Allah kemudian saya melihat begitu salah satu masalah yang selalu kita hadapi adalah misalnya pertubuhan-pertubuhan ini adalah tentang keuangan gitu jadi terkait dengan api di Indonesia saya pikir mereka itu perlu apinya membuat satu ataupun membuat banyak program tertentu sekali berkatan gitu ya karena eh terkait dengan berkatan ini semua masyarakat itu banyak melibatkan diri eh mulai daripada kepala desa kelurahan sampai Bupati Gubernur ataupun dari ketua menteri jadi kita minta sumbang-sumbangan daripada mereka itu macam dokter itu tadi kan mereka juga banyak yang melibat saya lihat di dalam komal ini ya banyak juga dokter yang ya berminat apa namanya melihat atau komal-komal begini ya jadi mereka itu perlu banyak dilibatkan dan saya berpendapat misalnya api-api di setiap daerah itu selalu melakukan aktivitas aktiviti seperti macam sesunakan masal gitu ya di situ nanti apa nama mereka akan dapat-apainya darah bisa minta minta bantuan danah daripada mulai daripada katakanlah kepala desa ataupun apa namanya jabatan-jabatan gitu ya seperti mana macam sepatu mana yang saya lakukan di sini jadi itu yang kita lihat salah satu masalah yang banyak dihadapi oleh persatuan-persatuan gitu adalah masalah keuangan apakah itu keuangan eh dalam organisasi itu sendiri ataupun apa keuangan secara pribadi begitu jadi ini yang mempunyai merupakan satu kendala di dalam memperjuangkan kalau contoh kalau macam di Indonesia ya api kalau di sini eh macam saya sendiri itu persatuan kebajikan pembangunan muallaf gitu jadi kemasalahannya itu adalah keuangan jadi macam mana kita untuk mengujudkan keuangan itu tadi kita harus melakukan banyak program tertentu sekalian berkatan dan di Indonesia sendiri saya lihat untuk berkatan ini antusias masyarakat itu dan paling tidak kita dapat eh ya membantu atau meringankan beban dari segi ekonomi pada orang-orang kampung untuk berkatan gitu ya dan macam dokter itu tadi saya pilih mereka itu pun apa 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 yang cukup dengan sukarela cuma saya saja lagi mereka mereka itu perlu di jambak di gedur ah mereka digedur gitu katakanlah kita buat satu pergelam di dalam satu tempat itu ya kita libatkan apemian dokter disana itu banyak dokter banyak apotek misalnya satu apotek itu memberikan lima jarum suntik saja kan umpamanya begitu kemudian dokter juga lima kalau ada 50 dokter disitu lima apotek disitu itu sangat membantu untuk kita buat pergelam sunatan masal gitu dan belum lagi kita minta peruntukan-peruntukan daripada pemerintah mulai daripada bupati bahkan bank-bank itu semua pemerintah akan memberikan bantuan dengan sukarela gitu yang penting ada orang yang merintis ataupun yang satu organisasi gitu organisasi gitulah jadi itu yang pernah saya terima kasih